Korban mutilasi di sebuah rumah kos bergas Ungaran Kabupaten Semarang sempat menangis. Tangisan tersebut beberapa kali terdengar oleh penjaga rumah kos. Setelah polisi mengungkap kasus mutilasi ini, sebagian penghuni kos mulai merasa tidak nyaman. Selesai aksi Minggu 17 Juli dini hari itu. Menurut polisi, sebagian organ tubuh korban dibuang ke kloset, sedangkan potongan tubuh yang lebih besar dibuang ke empat lokasi. Pelaku melanjutkan aksi kejinya pada Senin hingga Selasa 19 Juli. Kini jenazah korban mutilasi Kolidatun Ni'ma 24 tahun tiba di Desa Cibunar, RT1 RW2, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Jenazah diantar menggunakan mobil ambulans milik Badan Ambil Zakat Nasional, Kabupaten Sumarang, Selasa 26 Juli. Isak tangis keluarga langsung pecah saat mobil ambulans lewat di depan rumah duka, kemudian langsung menuju masjid desa setempat untuk disolatkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!